Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin kita persilahkan, Van Kayaknya juga Dimas sudah kasih kode-kode nih Ada pertanyaan yang masuk nih Oke ya Langsung aja ya Boleh, boleh, boleh Dimas, silahkan Oke, jazak mulakan Mas Fani dan Bang Abdul Razak Atas lambungan operannya Dan para pendengar setia Izinkan saya kembali untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media Di sesi Dimas Japri Diam-diam masuk jalur pribadi Oke deh, langsung aja nih Ada titipan pertanyaan dari teman kita Dari akun Instagram At John Kopijon Sudikiranya untuk menjelaskan keutamaan puasa Arofah Oke deh Alhamdulillah luar biasa pertanyaannya Mengenai keutamaan puasa Arofah Yang nanyanya gak perlu gundah Insya Allah mengundang faedah Dan mudah-mudahan terjawab dengan penuh hikmah Dan kita makin semangat beribadah Berpuasa di hari Arofah Dan tanpa menunda-nunda Kita kembali ke Bang Rojak dan Mas Fani disana Mas Fani silahkan diolah Oke deh Dimas terima kasih Dimas sehat ya Alhamdulillah Kalau begitu justru sehat Ustaz Itu tadi pertanyaannya Ustaz dari teman-teman listeners di luar sana Dengan puasa Arofah Silahkan Ustaz Ya makasih banyak Memang banyak pertanyaan ya tentang puasa Arofah Dan memang harus kita buat happening nih Dan juga bukan kita aja ya Ustaz-Ustaz yang lain tentu saja punya Andil yang jauh lebih besar dari kita Masya Allah Tapi intinya bahwa Nabi SAW bersabda tentang puasa ini Puasa tanggal 9 Dhul Hijab Yuka Firusa Natal Maldi Al-Bakia Itu menghapus dosa dari 9 Dhul Hijab ke setahun kebelakang Lalu setahun ke depan Jadi dua tahun Jadi dengan berpuasa 12 jam kurang lebih Kalau waktu kita Itu bisa Nilainya itu dua tahun dosa dihapuskan Benar itu Ustaz Dan dosa yang dihapus adalah dosa-dosa kecil Dan sebagian ulama bahkan mengatakan Meminimalisasikan dosa besar Mengurangi Jadi ini sayang banget kalau dilewatin Ini salah satu puasa-puasa terbaik yang ada di sebuah tahun Dan coba kita renungkan nih Kalau kita puasa di tanggal 9 Kita dapat pahala puasa Arofah tadi Dua tahun Terus jangan lupa juga Ini masuk ke 10 hari pertama Dhul Hijab Karena tanggal 10 kita Idul Adha Gak boleh puasa Jadi 9 ini puncaknya Klimaksnya itu di 9 Terus yang ketiga Kita dapat pahala puasa di Satu dari 4 bulan Haram Jadi sayang banget kalau dilewatin Jadi segera pastikan Tanggal 1 Dhul Hijab Bertepatan dengan Tanggal berapa di Masehi Dan hari apa Dan stabiloin deh itu kalender Dan pastikan kita sahur Lalu kita puasa di tanggal 9 Benar Ustaz Dimarking tuh kalendernya Keren banget Satu tahun ke akhir Sama satu tahun ke belakang Eh satu tahun ke belakang Ustaz Dan satu tahun ke Kedepan Kedepan Jadi dua Tapi bukan berarti Saun ke depannya bisa Mereka juga Wah Ustaz keren banget Kita semua bisa dibudahkan oleh Subhanahu wa ta'ala Untuk bisa berpuasa di hari itu Dan Allah terima Amalan puasa kita tentunya Amin Ya listeners Mudah-mudahan Bermanfaat untuk kita semua Kita tutup dengan doa Khaferatul Majelis Terima kasih Ustaz Subhanakallahumma bihamdika Shadu'ala ila ila Antas takfiru kawatubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Didukung oleh